Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di channel SDT Mable Channel referensi bagi para tukang Kali ini saya mau bahas powerbank yang harganya 10 juta Lebih tepatnya 9.999.000 Ya 10 juta kembali seribu Oke, kalau kita bahas soal powerbank Mungkin teman-teman ingatnya yang powerbank kecil seperti ini ya Pocket yang dipakai untuk ngecas handphone, gadget, dan lain-lain Ya kali ini powerbanknya gede Seperti ini ya Ya kenapa saya bilang powerbank? Karena fungsinya sama Dia itu sama-sama menyimpan daya Yang dimana daya itu bisa kita pakai ke gadget-gadget lainnya Nah lebih tepatnya sih orang bilang sih powerstation ya Karena dia itu menyimpan daya Yang dimana daya yang disimpan itu bukan hanya outputnya berupa DC Bukan berupa baterai aja ya Tapi dia juga punya outlet AC AC 220V Yang dimana ini tuh bisa kita hubungkan Untuk menyalakan TV, kulkas, AC di rumah, dan lain-lain Pokoknya perangkat yang 220V lah ya Dan ya kita mau bahas nih kira-kira apa aja kecanggihannya Kalau dibandingkan dengan yang kecil seperti ini ya beda jauh ya Yang pasti dia itu untuk daya tahannya Kalau saya lihat ya untuk powerbank sekelas 10.000 mAh ini ya Ini saya lihat kapasitasnya itu hanya 37Wh Watt hour Watt hour itu artinya watt per jam ya 37Wh itu kalau kita pakai dengan alat yang wattnya itu 37W Maka dia akan habis dalam 1 jam Nah perbandingannya untuk yang powerbank ini Yang kecil ini 37Wh Sedangkan yang gede ini dia 720Wh Bandingkan tuh Jadi kesimpulannya untuk powerbank seperti ini Kalau kita colokkan ke perangkat elektronik Yang dayanya itu membutuhkan 700W Itu berarti dia akan habis dalam 1 jam Tapi kalau perangkatnya yang kita pakai mungkin setengahnya Mungkin sekitar 350W aja Dia itu bisa bertahan 2 jam Apalagi kalau kita sekedar pakai yang Ya alat-alat elektronik yang seperti televisi 100W ya Itu bisa sekitar 7 atau 8 jam Ya lumayan lah untuk darurat Ya dari tadi kita ngomongin soal kegunaannya mulu ya Untuk alatnya sendiri ini tuh adalah EcoFlow River Pro Sebenarnya dia nggak hanya satu tipe aja ya Selain River Pro dia juga ada tipe lain Yang bedanya itu hanya di spek untuk Watt hournya ya Ada yang EcoFlow River Mini Ada yang EcoFlow River Dan ada yang EcoFlow River Pro seperti ini Bahkan di atasnya ada lagi Yang harganya sekitar 20 jutaan ya Ya tergantung kebutuhan sih Dari pengalaman pemakaian saya cukup memuaskan ya Soalnya ini untuk pengecasannya sendiri Dia membutuhkan daya 600W Dan untuk mengecas dari 0 sampai 100% Itu waktunya hanya 1 jam lebih dikit aja Ya bisa dikatakan 1 jam lah ya Kalau dayanya itu nggak begitu bener-bener habis Dan untuk mengecasnya juga selain dari listrik AC rumah kita Dia juga bisa kita colok melalui DC ya Dari arus mobil mungkin Atau ya satu lagi dia itu punya Ada namanya solar panel eksternal Yang kita itu harus beli lagi sebenarnya Mungkin kalau kita mau camping di hutan ya Kita bisa beli itu untuk penangkap solar panelnya Biar bisa ngecas di tengah hutan Nah mungkin muncul pertanyaan ya Ini kan kapasitasnya 720WH Apakah bisa dipakai untuk perangkat elektronik Yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitasnya Bisa Kapasitas itu beda dengan maksimal output ya Untuk kapasitas itu hanyalah sebuah kapasitas Baterenya yang ada pada alat ini Sedangkan untuk output yang kita pakai Itu dia punya teknologi yang namanya X-Boost Yang apabila kita nyalakan fitur X-Boost ini Dia bisa menyalakan perangkat elektronik sampai dengan 1800W Jadi bedakan ya kapasitas dengan output maksimal itu beda Nah oke ya kalau gitu kita langsung bahas aja untuk produknya Bagaimana cara mengoperasikannya Dan fitur-fiturnya apa aja Oke ya untuk powernya ini ya Untuk on offnya ini tekan sini Ya dia akan nyala ya Untuk kapasitas baterai disini masih 92% Ini tuh berapa jam lagi yang bisa kita pakai ya Jadi nanti kalau kita kasih beban Dia akan berkurang sesuai kapasitas yang kita pakai Misalkan bisa 5 jam lagi atau 10 jam lagi Oke seperti itu Oke untuk fitur-fiturnya disini teman-teman Perlu lihat dari samping dulu ya Dari samping ini tuh ada untuk colokan Yang dimana kalau teman-teman lihat Disini kita colok ke listrik Ini kalau kita buka ya Nah seperti ini Itu untuk ngecas disini pakai listrik Ini untuk biar nggak course light disitu ya Overload protection Dan disini untuk solar cell ya Atau dari arus baterai dari mobil ya Kalau mau ngecas Tapi kalau untuk dari pengecasan mobil itu bisa sampai 8 jam ya Karena kan arusnya dia kecil Kalau yang disini aja nih yang pakai listrik itu tadi Sekitar 600W Sekitar 1 jam lebih Nanti kita coba ya Seperti itu Oke lalu fitur di bagian depannya nih Kalau kita perhatikan disini tuh ada Center ya light Ini kalau kita tekan dia akan nyala Ada beberapa mode sih Nah dia nyala seperti itu Kita tekan lagi Itu lebih terang Dan ketiga Mode darurat ya Oke kita matikan aja Ya seperti itu Dan ini ada untuk wifi ya Nanti kalau kita mau setting Nanti dia bisa dia atur melalui aplikasi juga ya Nanti kita coba juga Oke disini ada menu-menunya Disini ya tadi power ya Dan disini ada USB-C 100W Mungkin mau ngecas Macbook kali ya Bisa disini ya Atau handphone yang udah mendukung Pengecasan super charge ya Lalu disini ada USB biasa ya Type-A ini ada 2 Dan disini ada fast charger Dan ini ada outlet untuk DC output Bisa dari 2 ini Bisa juga dari Ini ya Seperti colokan kepala di Mobil gitu ya Untuk DC Dan untuk menyalakannya Ini harus kita Tekan dulu nih Ini ada DC on off nya ya Kalau kita tekan gini Maka DC nya akan Aktif Arus nya ya Ini aktif Kalau kita matikan disini Dia akan Terputus Lalu disamping Sini nih Disini ada Outlet untuk AC output nya ya Disini ada 2 Port gitu Yang dimana ini tuh Sebenernya disarankan Untuk 1 port itu 600W aja Kalau kita tidak Nyalakan fitur X boost nya Tapi kalau kita nyalakan Maksimal Bisa sampai 1800W ya Tapi ya Salah 1 port aja Kita pakai Jangan keduanya Ya disini juga Ada untuk Mengantisipasi ya Kalau kita mau Menyalakan Ini kita harus Tekan dulu nih Nah kalau ini Arus listrik AC nya Dia nyala Seperti itu Ya seperti itu ya Oke saya mau Tes dulu Mau cas ya Mau cas Untuk Ini Eco flow nya Tadi disini sih Masih 92% Tapi kita mau lihat Bagaimana cara kerjanya Dan ini saya pakai Colokan yang Khusus untuk Indo ya Dan disini ada Ada beberapa colokan lagi sih Kalau saya lihat Ini banyak ya Sesuai untuk wilayah Ini ada yang Kaki 3 Ada yang Seperti ini Dan ini Untuk harus DC Dan disini tuh Sebenarnya teman teman Harus lihat dulu ya Quick start guide Seperti ini Cara caranya Biar gak salah Oke kita sindang dulu Kita coba Cas Ini kita pasang disini Oke perhatikan Untuk Pengecasannya Nah dia berjalan ya Dia 92% Berjalan Dan disini nanti ada Charging time nya Jadi Tadi ya Dari waktu 10% lah Itu saya coba Itu sekitar 1 jam aja Jadi kalau dia mau Full Sampai 100% Itu sekitar 1 Setengah jam lah Itu maksimal ya Bisa full Ya termasuk cepat sih Menurut saya Karena dia itu Menggunakan Boost charging ya Jadi dia itu cepat Gak lama-lama kita Kalau mau mengecasnya Seperti ini Ya Dan untuk Watt nya Dia itu Tertera disini 300 Watt ya Masuk ya Itu karena dia udah Menyentuh angka 93% Tadi waktu Di bawah 50% Itu masuk Arusnya itu Sekitar 600 Watt Itu saya lihat ya Jadi dia itu Tidak konstan ya Maksudnya Sesuaikan dengan Berapa persen lagi Seperti itu sih dia Mungkin dia menjaga-jaga ya Jadi nanti kalau udah full Dia akan Arusnya terputus Nah ini katanya Sekitar 20 menitan lagi ya Untuk Memenuhkannya 100% Seperti itu Ya ini dia Watt masuknya Nah ini 400 Dia tidak konstan ya Oke lah ya Kita mau coba dulu Dan ini harus kita lepas aja ya Jadi kalau kita pakai Sekalian ngecas itu Kayaknya menyiksa sekali Dan gak bagus juga Tidak disarankan Nah ini saya lepas Untuk AC input nya Kita coba ngecas ya Kita coba ngecas Bagaimana cara kerjanya Ini kita mau pakai Arus USB nya Ini kita coba ngecas Handphone Kita coba ya Di fast charging Tapi handphone saya Gak mendukung fast charging sih Nah disitu Ada output Watt nya ya 4 watt Cuman 4 watt Oh ya AP nya udah mau penuh sih 5 watt ya Seperti itu Dia akan tertera Dan Dia itu bisa 99 jam lagi Bayangkan Oke kita coba Dengan arus Yang lebih gede ya Kita coba Ngecas Laptop Untuk Ini bisa pakai Yang kaki tiga Seperti ini Dan bisa juga Untuk yang Seperti Indonesia Kebanyakan ya Dia bisa semua mode Nah kita coba Cask Kita nyalakan Berapa watt Nah nyala Oke kita lihat Indikatornya Nah kalau Untuk indikatornya Dilihat Disitu ya Untuk laptop saya Itu memakan Output nya Sekitar Berapa itu 117 watt Untuk output nya Dan bisa Bertahan selama 6 jam Pengecasan Tuh ya Disitu ya Teman teman bisa lihat ya 6 jam pengecasan Dan untuk output nya Seratusan watt Ya seperti itu Mungkin kalau Laptop nya ada yang Mungkin 40 watt 50 watt Itu bisa 12 jam berarti ya Ya tergantung Laptop nya juga sih Yang seperti apa Yang kita pakai ya Biasanya kan Adaptor nya itu juga Membutuhkan arus Yang berbeda beda Nah oke ya Sekarang kita mau Tes fitur Wireless control nya ya Jadi kita bisa Kontrol ini Melalui Wifi Yang dimana itu Mengkonekannya Biasa aja ya Seperti mengkonekkan Wifi pada umumnya Yang penting kita Nyalakan dulu Ini ada Tombol Wifi disini Jadi Kita download aja Ada di playstore Ataupun di appstore Namanya Ecoflow Jadi ini kemarin Sudah saya download ya Dan ini sudah ada Data saya Ini tinggal saya klik aja Kalau sudah seperti ini Maka dia akan muncul ya Itu semua data yang ada Pada Ecoflow itu Maka akan muncul disini Teman teman perhatikan ya Itu Waktu yang bisa dipakai 8 jam lagi Itu sama ya 8 atau 7 ya Disitu ya Jadi disini Kelihatan ya Berapa watt yang Sedang saya pakai Itu saya sedang Ngecas laptop Sekitar 70an watt Disini ya Karena laptopnya Udah hampir penuh Tadi seratusan watt sih Seperti ini Dan ya Kita bisa kontrol itu disini ya Kalau kita cas Dia akan Ada nanti Berapa menit lagi Pengecasannya Dan ini ketika kita pakai Dia akan ada Berapa sisa pemakaiannya Seperti ini Lalu kita bisa kontrol Untuk Ya ini ada X-Boost X-Boost yang saya katakan Di awal tadi ya Dia itu Kalau kita tidak nyalakan Dia itu hanya bisa sampai Ya 600 watt lah ya Maksimal ya Tapi kalau kita nyalakan X-Boost seperti ini Apa ini Konfirmasi Oke Maka X-Boostnya akan nyala Dan dia bisa dipakai Sampai 1800 watt Nanti kita coba ya Ke table show mungkin ya Ya seperti itu Dan untuk listriknya Juga bisa kita matikan nih Ini pengaturan Output listriknya Yang ada di Disini tadi ya Tombol listrik Ini juga kita bisa matikan Nah mati Jadi arus Output untuk ACnya Dia mati Sisa tinggal 3 watt Ini untuk Pengecasan Handphone saya tadi ya Ini handphonenya DC DC itu yang ini Ya ini DC Lalu ini ada lampu Lampu senternya juga Bisa kita aktifkan disini Ini kita nyalakan Seperti ini Maka dia akan nyala ya Dan mode nya juga ada disini Mau terang Mau sedang Mau SOS Itu bisa kita atur disini Kita matikan Dan di bawah ada apa lagi nih Oh ini untuk USB ya USB nya ini bisa kita matikan Yang tadi ya Seperti itu Untuk lampunya kita matikan Untuk DC nya kita matikan Dan ya Seperti itu Oke ya Kalau gitu kita langsung Tes aja nih Saya mau coba Aktifkan Fitur X-Boost nya Kita coba ke Apa ya Power tool mungkin ya Kita langsung tes aja Ya pertama kita tes Ke Board ya Ini 650W Oke ya Oke ya Nyala Sekarang kita coba Gerinda Ini 750W Ya Nyala ya Nah oke ya Ini saya coba Ke meter show saya Yang tertera disitu 1500W Kita tes ya Ya disini ada Tulisan overload ya Karena kita tidak aktifkan Fitur X-Boost nya Jadi dia Tidak mau ngangkat Sekarang kita coba Aktifkan fitur X-Boost nya ya Ini seperti ini Konfirmasi Kita nyalakan Ya udah nyala Apakah bisa Kita tes ya Oke Ya bisa ya Tapi dia Nyalanya itu Soft start ya Dia tidak langsung Ngangkat tinggi gitu Dia perlahan Oke kita coba Potong ya Pakai beban Masih bisa ya Walau hampir-hampir Tidak sanggup Oke sekarang Saya mau coba Ke table source Stanley Ini kapasitas maksimalnya Tadi katanya kan 1800W Ini kita coba Table source Stanley 1800W Juga Kita tes pakai beban Kira-kira Sanggup gak nih Kita tes aja ya Tadi Ir sill acquisin selamat menikmati ya masih bisa sih tapi tenaganya kurang ya mungkin karena mentok 1800 ya untuk power tool power tool kecil oke lah ya seperti bore gerinda masih oke sepertinya untuk yang besar-besar seperti ini sepertinya gak dianjurin ya nah oke ya jadi itu tadi udah teman-teman lihat ya untuk hasil tesnya kalau menurut saya sih ini cocoknya ya yang pertama itu untuk persediaan listrik di rumah ya mungkin kalau teman-teman itu di rumah lagi mati lampu ya mati listrik teman-teman pulang kerja istrinya belum siap masak tuh ya karena mati lampu ngidupin genset kan ribet tuh ya kalau perempuan nah kalau pakai ini untuk pengoperasiannya sendiri dia itu mudah ya baik itu perempuan ataupun laki-laki itu menurut saya gampang ya dan yang kedua cocoknya ini tuh dipakai untuk camping ya jadi bagi yang teman-teman itu punya camper van mungkin yang gak mau modip kelistrikan mobilnya ya pakai ini aja jadi kita itu bisa bawa ke hutan bisa pakai alat ini di tengah hutan mau camping ya sama keluarga mau apa gitu mau masak-masak ya pakai ini saya rasa cocok sekali ya memang sih dari banyakan orang sih pakai ini tuh untuk camping ya bukan untuk rumahan sih sebenarnya tapi ya pikir sendirilah kira-kira teman-teman itu cocoknya buat apa ya mungkin kalau yang butuh sih harga segitu wajar ya tapi kalau gak butuh rasanya sayang sih beli 10 juta oke mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini kalau mungkin teman-teman ada masukan silahkan aja di kolom komentar kita kembali lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh